Intro Setelah pada selasa lalu RF yang merupakan anak pasangan Rohim dan Kodaria mengembuskan nafas terakhir saat dalam perawatan intensif di rumah sakit pelabuhan bom baru Palembang pasca terbakarnya warung kecil orang tuanya di Jalan Raja Wali, Kulurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir, Timur 2, Palembang. Kini kakak korban berinisial NF meninggal dunia setelah sempat berjuang selama 3 hari menjalani perawatan intensif di rumah sakit Muhammad Husin, Palembang. Meninggalnya NF disampaikan langsung oleh Kapolsek Ilir, Timur 2, Palembang, Kompol Fadila Ermi melalui pesan singkat grup. Seperti diketahui dalam peristiwa kebakaran warung kecil tersebut terdapat 2 korban yang terjubat di dalam kebaran api yakni NF dan RF. Kematian kedua korban tentu teramat pahit bagi keluarga Rohim dan Kodaria, warga Jalan Ramakasih 4, Kecamatan Ilir, Timur 2, Palembang. Pasalnya selain kehilangan tempatnya mencari nafkah, kini warung kecil sekaligus untuk perjualan BBM kecil-kecilnya, pasangan suami istri harus kehilangan 2 buah hati sekaligus. Pada asa di Rumah Sakit Umum. Pada waktu operasi pertama dia sempat sadar setelah yang kedua, operasi kedua kritis, tidak sadar sampai sekarang, tidak meninggal. Informasi dari untuk berapa persen di Kabupaten Baru tadi? Itu hampir mengeluruh, 90 persen. Tahu berapa hari di Rumah Sakit Umum? Dari BBM Baru pindah ke Rumah Sakit Umum sekitar 2 hari atau 3 hari. Jadi sebelumnya adiknya ya? Ya sebelumnya kemarin, adiknya ya meninggal. Setelah ini, nusul ayurnya. Karena kok kan di dalam, posisinya di dalam warung itu kejubah. Jadi ambil itu nggak bisa bubar. Pada kejadian itu, Pak Maaf, waktu itu berhasil lagi tidur dalam warung. Apa kan? Posisi pada waktu di sana, situasinya pada maghrib sekitar jam 7 lewat. Untuk posisi mereka belum pada tidur, mungkin lagi main hambri, atau lagi dapur. Mereka di dalam itu ada berdua, kakak sama adiknya. Dan memang biasa seperti itu? Ya, mungkin lagi main, biasanya keluar. Kalau orang tuanya, dia posisinya di luar, makanya mereka selamat. Apa yang akan untuk kemakam? Untuk kemakam nanti, Pak Da, sesudah sholat, sholat jenazah, nanti langsung dibawa ke Majid Nurul Fadillah. Nanti di sholat jenazah, kita sudah sholat jenazah, nanti sholat jenazah lagi, baru dibawa ke kuburan Kanangkawak. Tempat sama ya? Ya, tempat lokasi yang sama. Pada waktu, nanti lokasi tempat pemakamannya, tempat imbah, nanti ditimpa. Ini apa, untuk orang tua emang itu? Ini di sini. Saya sarankan, nanti kalau ada dari dinas ataupun pemerintah, saya sarankan beliau harus, saya sarankan kepada keluarganya harus meminta psikiater. Ini bahaya, bukan depresi lagi. Sudah depresi berat. Kalau tidak ditangani, bisa gila. Itu anaknya cuma berdua? Iya, anaknya cuma berdua itu habisnya. Yang keusung-meninggung sekarang bersusul oleh puluh? Iya, yang ini namanya Nurul Fadillah. Posisinya, dia masih sekolah kelas 12 di BW. BW, SMA BW? Semua gini. Ini teman-temannya di Badang-BW, semua gini. Jadi memang susuk bertahun? Biasa. Nangis terus ya, Pak? Iya, makanya suka teriak kejang-kejang. Oh, sampai begitu gitu ya? Iya, waktu anak pertama itu sampai kejang-kejang keserupan, tengah malam. Jadi saya buat dengan hari doa, saya rupiah, tapi lebih tenang. Itu untuk jangka pendek itu. Jadi nanti kalau ada, ini lagi nunggu ibu wakil walaikur. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Terima kasih.